Di picu perebutan wanita, sekelompok pemuda di kota Palopo, Sulawesi Selatan terlibat keriputan menggunakan senjata tajam. Akibat kejadian tersebut, seorang pemuda dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka senjata tajam. Dua kelompok pemuda terlibat aksi kejar-kejaran di alun-alun lapangan Pancasila, kota Palopo. Kedua kubu saling serang menggunakan benda tumpul dan senjata tajam. Unit reskrim polsi kuara yang menerima laporan tiba di lokasi dan segera membubarkan aksi tawuran. Polisi menemukan barang bukti senjata tajam jenis badik yang digunakan untuk menyerang lawan. Akibat kejadian tersebut, seorang pemuda terkena senjata tajam di bagian kepala dan dibawa polisi ke rumah sakit terdekat. Di Ketawi, pemicu keributan diduga masalah asmara, di mana dua pemuda berebut seorang wanita. Setelah kami tiba di DKP, kami berusaha dan berusaha membubarkan kedua kelompok yang sedang bertikai. Dan Alhamdulillah, kami sempat membubarkan kemudian salah satu korban kami evakuasi segera ke rumah sakit untuk sebagai bentuk pelayanan masyarakat. Untuk menghindari aksi balas dendam, sejumlah polisi disiagakan di lokasi kejadian. Terima kasih.